Sementara itu pelatih Bali United Stefano Teko Kugura menitipkan pesan kepada Persija Jakarta usai melakoni laga tandang di Stadion Patriot Cendrabaga, Bekasi. Menurut Teko, klub yang pernah diasuhnya ini belum menemukan identitas permainan sehingga perlu pelatih yang paham karakter Liga Indonesia. Pelatih Bali United Stefano Kugura menitipkan pesan kepada Persija Jakarta usai melakoni laga tandang di Stadion Patriot Cendrabaga, Bekasi pada Kamisore. Menurut pelatih yang kerap disapa Teko ini, kemenangan yang dipetik klub asuhannya dengan skor tipis 1-0 bukan hal mudah. Persija tetap dianggap sebagai tim yang kuat. Hanya saja menurut Teko, klub yang pernah diasuhnya ini belum menemukan karakter di atas lapangan. Macan Kemayoran dinilai butuh pelatih yang bermental kuat dan paham soal Liga Indonesia. Yang pelatih harus punya karakter kuat. Waktu dia pegang tim besar, waktu situasi tidak terlalu bagus, yang hasil tidak terlalu bagus, pasti yang tekanan datang dari support, dari manajemen, dari yang lain-lain. Saya pikir cuma dia harus punya karakter kuat, buat bisa keluar dari situasi ini. Usai dikalahkan Bali United, Persija belum beranjak dari bayang-bayang zona merah. Menurut Teko, Persija masih bisa bangkit di sisa putaran kedua Liga 1 2019. Sebagai sosok yang pernah ambil bagian di tubuh The Jack, Teko pun mengaku secara pribadi terus berkomunikasi dengan Persija untuk memberikan dukungan. Nur Laila Naseh, Akbar Aza, JawaPosTV Terima kasih.